Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Hen ASEAN Pada video kali ini saya ingin men-share ya teman-teman Update-an terbaru ya, yang mode SEA GAME ya teman-teman Yang pastinya base ini base tercinta tim ARS ya teman-teman Dari background-nya sudah nampak ya teman-teman ya, update-annya ya teman-teman Dan dari icon menu-nya, ini background menu-nya saya buat simple ya teman-teman Nggak rame-rame amat lah Jadi kita bisa lihat sendiri ya teman-teman nanti ya teman-teman Untuk update-an Liga 1-nya ini sudah cukup banyak ya teman-teman Sudah di-update juga, cuma face-face-nya itu nggak real ya teman-teman Karena saya tidak fokus di base yang ini ya Fokusnya sama yang base yang satunya ya teman-teman Untuk mode terbaru saya yaitu ya untuk Piala Presiden ya teman-teman Karena banyak Liga 2-nya juga di sana nanti Dan face-face-nya juga ya bisa kalian lihat sendiri ya Yang biasanya saya share-share face itu ya teman-teman Ini pemain PS Sleman ini banyak sekali ya mengambil pemain Ya salah satunya ada keeper seniornya Filipina ya teman-teman Langsung aja lah kita review untuk ASEAN-nya Timnas-timnas Seagame-nya Untuk kitsnya sudah update aja teman-teman yang terbaru Yang dipakai saat berlaga di Seagame ya teman-teman Bisa teman-teman lihat sendiri Ini sudah real ya teman-teman Untuk Vietnam masih tetap sama ya Karena kitsnya kemarin Saya lihat waktu berlaga lawan Laos Kitsnya tetap sama seperti yang dikenakan waktu di AFF teman-teman Dan Kamboja juga sama sepertinya Cuma ada sedikit yang beda ya teman-teman Untuk Thailand juga kitnya sudah yang terbaru teman-teman Kemarin ini yang menjebol gawang Singapura ya teman-teman Terasat Poipimai Saya sebenarnya suka sekali ya teman-teman Sama Thailand ini teman-teman Cuma karena saya punya juga timnas Jadi ya harus cinta kepada Indonesia teman-teman Dan untuk Filipinanya sudah update teman-teman Pemain-pemain yang kemarin ya Ini pemain Pemain dari Atiko Madrid ya teman-teman Yang U19 itu ya Bisa kita lihat sendiri ya teman-teman Untuk Malaysia tetap sama ya seperti yang kemarin ya Myanmar ini masih timnas senior teman-teman Karena belum bisa saya lihat update-updateannya Pemain Myanmar teman-teman Belum ada di Google kayaknya Untuk Liga Satunya Ini juga banyak lah yang update-updatean ya teman-teman Gak usah saya review satu-satu ya teman-teman Langsung aja nanti kalian download saja langsung cek sendiri ya Tapi untuk face-face nya memang belum saya isi teman-teman Karena saya bukan fokus di face ini ya teman-teman Langsung aja kita Bagusnya langsung lihat scoreboard nya ya teman-teman Oke teman-teman langsung kita main di cup ya teman-teman ya Ini saya isi 3 saja teman-teman Untuk Ya pastinya Indonesia ya teman-teman Untuk melawannya yang kemarin ya Filipina ya Langsung Myanmar Untuk levelnya Saya kasih mudah ya supaya tidak lama ya Supaya nanti Gak lama ngelirin Langsung aja deh Filipina Yang kemarin ya Langsung aja ya teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri nanti Scoreboard nya ya teman-teman ya Kayaknya volumenya saya kecilin dulu ya Supaya tidak bising ya teman-teman Ipatrio Chandra Baruka Langsung aja las Oke Kita langsung mainkan ya teman-teman Teman-teman bisa lihat sih Ya kan Seperti ini ya teman-teman Cuma ada Kebalik sih sebenarnya teman-teman Harusnya tuh Skornya tuh Menitannya tuh ada di Kanan ya teman-teman Ini malah di kiri teman-teman Tapi gak apa-apa lah Nikmatin aja teman-teman ya Ini Marcelino Yang ngukulin kemarin ya Kemarin tuh Jadi Soroyer tuh mainnya tuh Cantik banget ya teman-teman ya Pokoknya wow Yang saya lihat Cantik mainnya tuh ya Jadi Soroyer ya Sama Fatur Rahman ya Pemain barunya yang cantik mainnya Sama juga teman-teman Disini juga Jadi Soroyer tuh Hebat juga teman-teman Ya setara lah sama Witan ya Kita bisa lihat sendiri Witan Sulaiman ya Witan Sulaiman Digirin sendiri Langsung di Aduh Sananta tuh Kalau main di Liga nya tuh Kayaknya Bagus banget ya teman-teman ya Tapi kalau main di Timnas kok Kayaknya Loyo ya teman-teman Nah Kalau di PES nya tuh Bagus teman-teman Seperti itu teman-teman Langsung aja lah teman-teman Langsung download aja Dan jangan lupa Subscribe channel ini ya teman-teman Supaya channel ini Bisa berkembang Terus Memberikan update-update Terbaru Khususnya PES-PES Untuk ASEAN ya teman-teman ya Jadi Jangan cuma nonton Jangan cuma download Tapi harus kalian harus Subscribe Dan Jangan lupa tuh Nontonnya tuh Sampai habis teman-teman Bantu saya Sampai monetisasi ya teman-teman Jangan tanya-tanya lagi Tentang paspor-paspor Nonton aja Pasti ketemu Oke Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh